Pemirsa bakal calon presiden Gajar Pranowo gaungkan program Made in Indonesia. Selain dapat memperkuat sektor industri dalam negeri, program ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salon presiden Gajar Pranowo menegaskan komitmennya dalam perkembangan produk dalam negeri. Komitmen ini ditunjukkan dengan program Made in Indonesia yang menjadi program prioritas dalam visi misi Pilpres 2024. Program Made in Indonesia bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Gajar juga tidak ragu turun ke lapangan. Selain dapat melihat langsung proses produksi, langkah ini juga sebagai cara untuk menyerap aspirasi buruh. Kunjungan demi kunjungan terus ia lakukan seperti ke sejumlah pabrik di Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Gajar meminta setiap produsen dalam negeri memiliki komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Selain mutu produk yang terjamin, kualitas sumber daya manusia juga wajib menjadi perhatian khusus. SDM yang bagus di setiap lini sektor produksi akan menjadi roda penggerak pertumbuhan industri. Setelah situasi dunia seperti ini, ini momentum kita untuk mengembangkan kembali di dalam negeri. Jangan hari ini. Jadi kalau mau beli sesuatu dan kita bisa memproduksi, paksa. Paksa. Maka mesti ada tendangannya. Tendangannya apa? Komoditas unggulan. Setelah komoditas unggulan, apa SDM yang hebat? SDM yang hebat. Kalau SDM yang hebat, bagus, maka produknya juga akan bagus. Ganjar Pranowo juga mengajak semua pihak untuk membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Langkah ini menjadi salah satu cara untuk menstimulus perekonomian. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada tahun 2022 saat masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Kala itu, ganjar menganggarkan Rp3,8 triliun bagi belanja UMKM dan e-katalog pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya memperkuat sektor industri dalam negeri, program prioritas dan komitmen ganjar pada produk dalam negeri juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebastian Dimas, JPM TV